Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Pada pertemuan ini yang akan kita diskusikan adalah sebuah peralatan yang disebut dengan timer Timer pneumatik Jadi umumnya timer kita melihat itu yang kita kenal itu timer listrik Ada yang mekanik juga ya Tetapi ini khususnya didesain untuk sistem pneumatik Jadi peralatan ini saya perkenalkan semua dan salah satunya adalah sebuah timer Ya mari kita bangun sebuah diagram dulu ya Diagram aktuator sederhana ya Jadi ini saya memakai alat DCV 5x2 Kemudian saya mencari aktuatornya Ini aktuatornya Dan tentunya saya butuhkan sebuah kompresor Saya letakkan kompresor disini Kemudian saya hubungkan Kemudian ini juga saya hubungkan Seperti umumnya pada waktu kita mengerjakan sebuah sistem pneumatik ya Nah saya sesuaikan Jadi ini adalah yang saya kita banyak kita diskusikan Ya saya bergerak normal ya Nah sekarang yang akan kita Ya akan ditambahkan atau saya perkenalkan saat ini adalah Sebuah peralatan yang disebut dengan timer ya Timer sistem pneumatik Ya Ini alatnya Nah ini timer artinya Si aktuator ini tidak akan bergerak Sekalipun kita sudah menekan ini ya Kita sudah menekan Tombolnya Apa DCVnya Tapi dia tidak akan bergerak Sebelum timer ini selesai Katakan menghitung Waktunya ya Jadi menghitung waktu Apa ya Menghitung waktu Delay timenya ya Saya Saya pasang dulu seperti ini Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu Yang disebut dengan timer ini ya Sebelum saya sambungkan Saya hubungkan Kita lihat dulu Yang disebut dengan timer pneumatik ini Nah seperti ini Para kerjanya ya Saya mempunyai ini ya Diagramnya sudah ada Ya Satu dan dua Tidak terhubung Tidak terhubung Dua dan tiga terhubung Tetapi langsung dia ke udara luar Nah Sistem yang dipakai disini adalah Sebuah DCV Sebuah DCV Tiga per dua Ya Ya digerakkan sistem pneumatik Ya digerakkan sistem pneumatik Ya Tetapi ini sudah menjadi suatu satuan Ya Nah disini ada suatu peralatan yang disebut dengan akumulator Ya Akumulator ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan tekanan Kalau tekanannya sudahnya sampai pada tekanan yang diinginkan Maka dia bisa menggerakkan Ini ya Bisa menggerakkan DCV ini Ya Ini peralatan yang sudah kita kenal Ada pencerat Kemudian ada katup searah Ini yang nanti akan kita atur Ya Sehingga Pada waktu dia masuk dari dua belas ya Ada tekanan masuk dari dua belas ini ya Dia tidak akan menekan piston ini ya Kalau piston ini dibuk Dia tekan Pegasinya menekan Maka satu dan dua ini akan berhubungan Ya Jadi Pemuangan ini harus mempunyai tekanan tertentu Tekanan tertentu Sehingga dia bisa menggerakkan piston ini Agar Ini terbuka ya Kalau ini terbuka Satu dan dua terhubung Nah ini yang disebut akumulator Ya Pengumpul tekanan Ya Pengumpul energi Energi tekanan Ya Jadi Itu yang Apa Kerjanya dari aktuator tersebut Oke Jadi sekarang saya Ingin melihat Bagaimana kerjanya Jadi kerjanya ini Kalau dia sudah bertekanan Ya Ini Nah sekarang kalau dua belas masuk Ya Tekanan dari dua belas masuk Langsung tekanan disini naik Sampai pada tekanan tertentu ini ada pengaturnya ya Ada yang mengatur seperti katup itu ya Ya ini seperti katup ini ya Begitu naik tekanan sampai yang diinginkan Maka Maka Bistongnya akan menekan Nah timernya itu adalah Waktu dia Memasuki penceratan ini Sampai mencapai tekanan yang diinginkan Ya Itu Yang di Yang diandalkan sehingga Ada suatu Waktu delay Time delay Nah saya masukkan di dua belas tekanan dari Oh ini kurang bagus ya Saya turunkan dulu Ya Karena ini akan menjadi Masalah ini ya Karena dia langsung Langsung berbelap Tadi saya Hapus dulu Kemudian Saya membuat ini Mudah-mudahan Tidak bisa Nah harus naik seperti ini Baik Nah karena ini adalah Desive Yang di Itu ya Saya membutuhkan Sebuah Tekanan lagi disini Ya Saya membutuhkan sebuah kompresor Oke saya copy ini aja ya Ini kompresor Saya copy Ya Kemudian paste Nah Tapi Saya cari aja kompresor disini Gimana dia tadi ini dia Ini adalah untuk Memasukkan ini ya Tekanan kemari Ya Saya save dulu Save Oke Kenapa? Karena Waktunya pendek ya Jadi kalau tidak disave dulu Dia akan terputus Baik Baik Jadi ini adalah Yang sudah kita Anu ya Yang sudah kita lihat Secara Apa Fisiknya tadi ya Bagaimana dia bekerja Ada tekanan masuk dari sini Kemudian dia akan mengisi Akumulator ini dulu Kecepatan pengisian Akumulator ini Tergantung pada Pengatur penceratannya Ini masih 100% Jadi Mesti terbuka penuh Tapi kita lihat dulu Apa dia bisa bekerja Dengan baik atau tidak Nah Oh masih ada yang buka Ada yang terbuka Oke Ini rupanya Kita coba ya Ini Bekerja ya Dia bekerja tapi Terlalu cepat Ada yang tercepat itu Waktunya Timingnya masih pendek sekali Nah untuk itu Kita set ini Kita set Apa namanya Kita tulis disini Misalnya Agak ekstrim ya 40 Jadi Dia punya waktu misi Yang agak lama Jadi Timernya kita set dulu Jadi bagian penceratan Kita set dulu Kita turunkan jadi 40 Dari 100 tadi Kita lihat Maka Nanti kan ada Keterlambatan Nah itu Ini dianggap sebagai timing Jadi ini Peralatan Yang Yang saya perkenalkan lagi Yang baru Mungkin bisa Anda pakai Pada waktu Perancang nanti Sebuah Rangkaian hidrolik Saya turunkan CEM dari 20 Baik Saya coba lagi Ada masalah Rupanya ini terputus Tapi Tidak masalah Kita coba lagi Kita tekan ini DCP Ini akan lama Sampai ke 20 Jadi dia menunjukkan Ya peralatan ini Harus saya perkenalkan Dan peralatan ini Bisa dibangun Artinya dibuat sendiri Kalau kita punya Alat penceratnya ini Katupnya kita punya Katup searah punya Pencerat punya Dan akumulat terpunya Dan ini ada semua Kita bisa rancang sendiri Ditambah dengan sebuah DCP Di sini Tadi Ini adalah Sistem Sistem Timing Pada sebuah Peralatan Prenatik Saya kira Demikian Nah tadi Saya kita diskusikan Mari kita lihat Ini apa sebabnya Apa yang menyebabkan Error terjadi ini Saya mencoba Menghapus kembali Kemudian saya sambungkan Kompresornya Apakah ini penyebabnya Saya tidak tahu Coba kita cek Oh ternyata betul Jadi ternyata Tadi ada Sambungan yang Kurang baik Jadi Tolong diingat-ingat Ini Kita sudah mengenal Sebuah peralatan Kecuali sebuah timer Kita juga bisa Mengatur Kecepatannya Jadi kalau terlihat ini Fainya Nol Waktu dia berhenti Pada waktu Kita gerakkan Kita Melihat bahwa Dia Sepintas Karena Hanya singkat Kita lihat Coba anda perhatikan Berapa speednya Di sini Kecepatannya Setelah timer Coba dilihat Ini berapa Tidak sempat terlihat Seperti ada 0.07 Nah ini bisa kita atur Kecepatannya Demikian juga Dengan ini Mengapa kita Memakai timer Banyak alasannya Apakah itu Di alat press Apa alat punching Itu penting Dipakai peralatan Seperti ini Saya kira Ini Apa Ini adalah Pertemuan kita Di dalam Memperkenalkan Dengan timer Sistem Pneumatik Nah kita Yang perlu kita ketahui juga Nah ini kan sistemnya Masih Handle Atau pakai pedal Atau pakai Yang katakan jari kita Kita Membutuhkan Gaya yang cukup besar Ini bisa diganti dengan Sistem listrik Hanya mengingatkan saja Supaya kita tahu Bahwa Pneumatik bisa berdiri sendiri Tapi mungkin Butuh Energi Agak besar Meskipun Yang tidak terlalu berat Tapi kalau kita inginkan Kita bisa Menghubungkannya Dengan Sistem listrik Saya kira Demikian Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati